salam bonsai masih di dong lakmania oke sahabat bonsai masih di dong lakmania saat ini kita akan melakukan proses panen cangkoan jadi cangkoan ini yang sudah kita buat selama menurut waktu ini 2 bulan dari video sebelumnya jadi di cek aja video sebelumnya cara nyangkok ini piye, urutan ini piye, cangkok sih bener piye, terus cepet piye nah sebenernya untuk cangkoan ini sudah bisa panen 1,5 bulan yang lalu tapi saya menunggu agak kematangan, agak penuh akarnya, kisaran ini pas waktu ini 2 bulan jadi wayai untuk panen dan bonsai cangkoan as tapi sebelum masuk ke tahap proses cara ngeduk ke cangkoan ini piye, urutan ini piye, bencara nandure, nanti urep subure piye jangan lupa sahabat bonsai yang baru buka channel dong lakmania jangan lupa tombol pojokan, subscribe, lonceng, terus share ke teman-teman semua video ini bermanfaat ataupun ada teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mencangkok yang benar untuk bahan bonsai asem dan teman-teman kalau mau ada kritik, saran, komentar bisa tulis di kolom komentar mau mau tulis request video dan lain-lain bisa ditulis di kolom komentar oke langsung saja kita masuk ke tahap proses panen cangkok bahan bonsai asem dan kemarin kita sempat cangkok di saran 2 bulan yang lalu pas tepatnya jadi untuk media sendiri bisa tonton di video kami sebelumnya di cangkoan asem nah tanda-tanda untuk apa, wis waye di cangkok adalah akarnya wis lekas kelihatan disini, lekas coklat lagi wis ketok kok, karo nganti wis no lumut lumutnya tadi, orang kurang begitu cetok tadi nah ini, akar-akar coklat ini wis tandanya wis tuwo, jadi waye dipanen nah urutan tahapan panen sendiri ada tahapannya jadi enggak langsung diketok terus cebloknya enggak, tapi urutannya sendiri adalah kita harus pruning dulu dilongi-godongi, nanti karena kesiapan akar yang kita panen ini belum begitu siap untuk menyuplai daun sebanyak ini karena sementara untuk ini masih kelihatan subur karena masih tersuplai makanan dari akar lewat tengah kayu jadi saya rodo banter, tapi kalau kita pas potong nanti, nanti dia tetap biar lebih ke maksimalnya ke akar enggak terlalu ke forsir dan menghindari layunya daun, kita harus pruning dulu jadi dilongi, jadi enggak, total pun enggak masalah, sementing kelongan okeh minimal 75% ini lah, itu enggak masalah sama yang kedua adalah, sebelum dipanen kita adalah pengurangan cabang ya, sekiranya udah perlu jadi pada nih, disini ada, kita ambil dua aja nanti, dua cabang ini, yang lainnya kita buang ya mas kameranya rodo mundur, enggak teles terus bagian atas kita cek bener-bener terlalu ngelos dur, enggak nyantari untuh ini sekiranya cabang, nanti kita akan tumbuhkan cabang lagi, yang lebih sehat ini sekiranya cabang-cabang enggak dibutuhkan, kita kurangi fungsi dari pemotongan di awal adalah, ini bisa ditandur nanti berada goyang soalnya ini kita ditandur, terus kita potongi, kalau itu kontrak-kontrak, ayo itu sudah petut kita si torep emang-emang bahani, emang-emang sayang, jadi ini bisa dipotong, bisa dipotong di awal menghindari goyangan yang mengakibatkan patahnya akar nah jadi pemotongan kalau cabang-cabang sekian, pas kita dipot, wih itu ya goyik, nanti ayo itu sudah pegel jadi kita motongnya di awal, ngelain nanti nanti terus cukup sih, nanti kita reposisi pemotongan kelanjutannya adalah, nanti pas pohon bener-bener sehat, akalnya kuat kita koreksi dan reposisi lagi sekarang ini motong sih gawain dan rambut supaya koreksi dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah disini saya nggak melakukan grounding ya tapi saya masukkan ke pot dulu yang nantinya kalau udah udah hidup baru saya masuk ke tahap grounding nek rapayus hehehe jadi untuk media yang saya butuhkan di sini untuk bacar saya selalu pakai pasir malang karena tujuannya nanti drainasinya bar nek dicor di sini nggak langsung asat nggak terlalu nyencem banyu yang mengakibatkan antar nih jamur bubakteris yang kurang bagus terus lain-lain yang akan malah merusak akar baru jadi nek saya yang koros yang bagian bawah Masjur Malang saya biasanya campurkan media yang saya gunakan juga untuk pohon asem dan caranya ada tanah sekam yang kemarin sempet kata buat budinya juga fermentasi itu fungsi yang untuk seperti ini jadi biar nggak terlalu padat dan juga tanah tanah subur campur intil sempetik mau coba oke pun siap kan aduh dicampur buat ruang nanti untuk letakkan di sini saya tanam berdiri dulu urusan reposisi biasanya nanti kalau udah hidup ya jadi kita tumbuh subur kita lakukan reposisi lagi sama penggantian media yang penting itu reposisi jadi jangan langsung dibuat casket itu sebaiknya jangan karena nanti yang bagian bawah akan kalah dengan yang bagian paling atas jadi sehingga kalau nantum di tegak sek reposisi nanti belakangan jadi yang pertama kita buka tarini sek ya tarini kita bentar dulu lumayan kesel ya video paling kesel jadi paling yang terang besar jadi paling yang terang besar we sobek tapi ini tarian nah hati-hati karena akarnya masih rawan jadi ini ini ngurang sasi carinya diantik dulu yakni ya terakhir ini ya ya i neng itu neng coklat coklat aman tandur tandur ya saya pernah oke saya taruh sediani tali buat ngikat nanti ya jadi untuk menghindari goyangnya pohon untuk media asem dominan akan banyak tanahnya daripada pasir malangnya karena tergantung tanaman keras jadi media ini mungkin disini banyak tanahnya daripada pasir perbandingannya 2 band 1 mongko untuk pupuk di awal gak akan banyak pupuk karena akarnya masih baru nanti kalau udah keliatan tembakan daun-daun baru baru dinei intil intilnya perongkolan mulai rasak sepul hajur seangka panjang jangan dinek gitu ya nanti akarnya bisa putus nanti modal pemadatannya kita dikocor itu lebih aman jadi biar misi ruang sendiri sepul hajur sepul hajur sepul hajur sepul hajur gimet pinjir waj setengah kosa oke kira 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 oke nanti kita taruhin selamat menikmati 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 untuk bagian top, kita ambai pasir dan kita orsi nah proses pemadatannya kita mainnya kayak gini aja gak usah terlalu kenceng karena nanti malah kalau kepadatan akarnya susah nembus ataupun julan-julan nah temen-temen kalau ngikete gak punya rapia bisa pakai karet ban itu lebih bagus karena untuk rapia sendiri kan lebih umur sendiri nih karet ban biasanya kalau kita tarik nanti ya kenceng kalau kita tarik nanti ini kebetulan gue burung nenggengkel kadang-kadang yang ini bocor anemu jadi pakai rapia, gak aneh nah setelah ini, kok disiram seik rodokeh gak masalah karena yang penting untuk proses habis panen cangkok drainasinya juga harus bagus ya jadi gak bisa disiram gini, gak bisa langsung ke motor asap jangan terlalu banyak menyimpan air jangan terlalu banyak menyimpan air kalau sekati es brodal, gue sekati wet biasanya belum kurung ready jadi nanti akhirnya saya akan cekati juga banyak cabang-cabang baru tapi disini kan mungkin sudah cukup dengan beberapa cabang yang saya pelihara sebelum dicangkok jadi usahakan sebelum mencangkok kita juga harus program bagian atas mana sih yang akan kita pelihara nah itu yang kita pertahankan jadi nanti pas waye turun kita nggak ada ngadang lagi untuk wah kok ini ratukul ini kok ratukul ini tapi di awal kita konsep dulu sekiranya itu cabang nggak kita perlukan kita potong aja kita pelihara baru di sini kan lekas ada tembakan lekas nutup luka seperti ini nah setelah lekas ini wah kita panen cangkoan tapi kita udah punya tangan yang akan kita program seperti itu jadi rakeswen jadi turun cangkoan orang terus harus nunggu cabang-cabang baru nggak lalu kita di program yang WC di wet kita ketemu konsep pohon yang akan kita buat cabang terpenuhi baru kita cangkok karena suplai makanan dari pohon yang di di ground itu biaya lebih cepat daripada di pot jadi program ini makanan dari pohon yang terpenuhi cangkok oke terima kasih sudah menonton video kali ini tetap nantikan terus video di donglak mania jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya terus syaratin kontak-kontak semoga video ini bermanfaat yang penting tetap mantengin terus donglak mania nonton video lainnya karung ngopi karung udut cengpenak oke maturnuun salam yang bisa saya sehat yuk untuk semua selamat menikmati